Surat Dukungan Mahfud MD Kepada Roma Irama Tentang Nasab Palsu Baalawi Mahfud MD ternyata mengikuti diskursus polemik Nasab Baalawi lewat media sosial. Ia bahkan ikut menaruh perhatian terhadap isu itu, terlebih menyangkut isu kebangsaan dan nasionalisme yang terancang. Mahfud MD sampai berkirim surat kepada Roma Irama dan mendukung perjuangan si Raja Dandut untuk mengawal isu tersebut. Berikut isi surat Mahfud MD ke Roma Irama Kepada YTH Bang Roma Irama Melalui Mas Islah Bahroi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Melalui Youtube dalam berbagai podcast saya mengikuti polemik Bang Roma tentang adanya Habaib yang mengagung-agungkan Nasab atau kelompoknya sendiri sambil merendahkan ulama-ulama dan warga bangsa Indonesia. Bukti kecongkakan mereka itu juga sudah tersiar luas di Youtube dan berbagai tulisan. Demi rasa bangga atas peran suci leluhur bangsa kita dan demi nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia, teruskanlah perjuangan Bang Roma melawan kebohongan Habib-Habib yang tengil itu. Bang Roma bisa mewakili para pecinta leluhur Indonesia dan kaum muslimin yang berkeadaban. Saya ikut Bang Roma dalam masalah ini. Soal hasil tes DNA Baalawi saya percaya mereka tak ada hubungan Nasab dengan Nabi Muhammad. Tetapi kalau mereka percaya itu silahkan saja. Ada hubungan atau tidak ada hubungan Nasab dengan Nabi kalau tak benar ya kita lawan. Yang harus kita lawan dari gerakan Habaib itu adalah Satu, merendahkan para leluhur kita sebagai pahlawan yang nyata bagi Indonesia. Dua, mengembangkan kasta dalam keberagamaan, seakan mereka lebih mulia hanya karena Nasabnya. Tiga, menyebarkan hurafat yang sangat sesat. Yang kita lawan adalah perilakunya, sementara terkait Nasabnya, harus kita berpegang pada kajian ilmiah. Selama belum ada antitesis untuk mematalkan tesis KH. Imaduddin, maka sementara kesimpulan tesis KH. Imaduddin benar, yakni Nasab Baalwi terputus. Kalau soal Nasab, silakan mengaku Nasab siapapun, mengaku Nasab Fir'aun sama saja, bagi kita tidak ada bedanya dalam kesederajatan manusia, nggak mengaruh, kata anak-anak muda kita. Perilaku sebagian habaib yang selalu bercerita kewalian tokoh-tokohnya sendiri justru mengganggu keimanan dan rasa bangga umat Islam terhadap agamanya yang hanyef. Masak, ada Habib berkirim surat kepada malaikat melalui orang mati agar yang mati tidak ditanya apa-apa dengan hanya menyebut nama Habib tersebut? Masak, ada Habib membentak malaikat munkar dan nakir di alam kubur karena kedua malaikat tersebut berisi ketika memeriksa orang yang baru meninggal yang dikuburkan di sebelah kuburan Habib tersebut? Habib yang ngomong begitu itu sering menjadikan agama sebagai doneng yang menggelikan, terkadang jorok, bukan sebagai wahyu yang menakjubkan. Masak, agama dibuat doneng dengan hurafat-hurafat yang konyol. Tak semua yang bernasab baalawi berperilaku buruk. Saya punya banyak teman dari antara mereka yang berperilaku baik dan patut dihormati karena ilmu dan akhlaknya. Contohnya, Pak Quraish Shihab dan Pak Awi Shihab. Mereka tak mau dipanggil Habib dan sikapnya sangat santun dan intelek. Maju terus, pelihara agama yang hanyef, jaga martabat bangsa. Jazakumullah Hoiron Dukung terus channel Politik Pintar dengan tekan tombol like, komen dan subscribe, agar Anda menjadi orang yang pertama mendapatkan informasi terkini dan terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa untuk share videonya agar berita terkini tentang perpolitikan Indonesia dan dunia semakin menyebar. Semoga Anda sehat selalu dan diberikan riski yang berkah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menonton!